di petik daunnya keluar bunga ini bawa bunga oke disini juga membawa calon buah ya atau calon bunga ini buahnya sudah mulai gede ya nah seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Fadli pada tema video kali ini saya ingin menunjukkan dan juga mempraktekan bagaimana cara merangsang calon buah jambu kristal atau minimal memancing yang namanya hadirnya bunga jambu kristal ya nah dengan cara yang sangat sederhana sekali yaitu tanpa harus pemengkasan, tanpa harus perangsang buah dan tanpa harus pemupukan tentunya oke nah bagaimana caranya simak terus video ini nah teman-teman hari ini kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana cara supaya tanpa pemengkasan sedikitpun bisa mengeluarkan calon bunga dan buah seperti ini ya teman-teman ya nah sebenarnya ini tekniknya sangat sederhana sekali ya nah tentu teman-teman harus memiliki yang namanya pohon jambu kristal yang sudah lebih dari satu tahun ya nah disini tanaman ini sudah hampir satu tahun setengah saya budidayakan di dalam pot ataupun saya prihara seperti ini ya dan juga sudah sering saya bagikan tentang video ini bahkan seperti tanaman ini sudah pernah dan sering sekali dicangkok ini sudah keluar akar ya nah seperti ini dan ini contoh bibit-bibit yang sudah saya cangkok seperti ini ya teman-teman ya dan ini sudah mengeluarkan calon bunga ya nah seperti ini nah teman-teman kali ini saya ingin memperkenalkan bahwa teknik ini ini sebenarnya sangat sederhana sekali dengan cara kita hanya melakukan pemetikan daun nah mungkin teman-teman heran bagaimana ataupun bingung kok bisa dipetik daunnya keluar bunga nah jadi penjelasannya seperti ini teman-teman nah jadi teknik ini tidak sengaja sebenarnya saya lakukan namun melihat dari potensi ataupun hasil yang ditampilkannya seperti ini nah ini ya seperti ini pemetikan daun kemudian tumbuh tunas baru oke nah sama pada bagian sini juga saya lakukan pemetikan daun nah jadi teman-teman tidak hanya satu yang saya lakukan pemetikan nah seperti ini nah seperti ini ya teman-teman ya nah seperti ini ini kita lakukan pemetikan juga pada sebelah sini sebelah kanan lalu tumbuh tunas baru dan disini insya Allah akan membawa yang namanya bakal bunga ya sebenarnya teknik ini ini kurang lebih seperti pemangkasan ketika kita pangkas maka akan tumbuh tunas baru di ketiak daun seperti ini nah contohnya yang seperti ini ya yang kita lakukan harus mengetahui ataupun mengenali secara khusus bagian mana yang mestinya harus kita petik nah contohnya pada bagian sini nah seperti ini oke nah disini di ketiak daun ini ada calon mata tunas ya disini calon ada calon mata tunas maka kita melakukan pemetikan seperti ini oke kita lakukan pemetikan seperti ini otomatis tunas baru yang ada disini akan tumbuh dan berkembang oke sampai akhirnya nanti bisa membawa bunga seperti ini ya teman-teman ya nah dengan satu catatan teman-teman jangan juga tidak memperhatikan media tanam jadi pada media tanam kita harus juga lakukan yang namanya pemberian nutrisi atau pemupukan secara berkalah ya jadi teman-teman untuk melakukan teknik ini harus juga dilakukan pemupukan pada tanaman ini seperti yang ada disini ini adalah merupakan pemangkasan dari pohon jemuk ustal yang sudah dicangkok kemarin ya disini kita potong kita panen cangkokkan kemudian tumbuh tunas baru seperti ini nah ya nah disini juga dilakukan yang namanya pemangkasan ya disini dilakukan pemangkasan ini contoh yang pemangkasan oke kelihatan ya ini kita lakukan pemangkasan dan akhirnya tumbuh tunas baru seperti ini ini bawa bunga oke disini juga membawa calon buah ya atau calon bunga nah nanti insya Allah akan tumbuh dan berkembang jika dirawat dengan baik nah seperti ini ya ini buahnya sudah mulai gede ya nah seperti ini oke dan yang ada disebelas ini juga sudah mulai gede oke mungkin itu saja tips dan trik ataupun tekniknya tanpa harus kita melakukan pemangkasan kita juga bisa melakukan dengan pemetikan oke jangan lupa untuk terus like video ini dan share ataupun dibagikan video ini jika bermanfaat dan untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru silahkan teman-teman klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita sama-sama mengetahui dan sama-sama saling belajar oke saya Fadli dan Undur pamit Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!